Pemirsa Miotel Purwokerto Gandeng Media Nasional merekonstruksi industri perhotelan dan pariwisata pasca pandemi COVID-19 di Banyumas. Miotel Purwokerto by Davam berkomitmen penuh untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Banyumas. Hal ini juga tercermin dari gagasan GoPurwokerto dan Purwokerto Pelangi Asia yang merupakan sebuah gagasan city branding yang akan memperkenalkan wisata alam, edukasi, dan budaya di Banyumas. Selain dengan hal tersebut, Miotel Purwokerto by Davam bekerjasama dengan himpunan anak media HAM menggelar kegiatan yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Banyumas. Kegiatan tersebut bertajuk HAM Overland Java kegiatan ini diharapkan mampu untuk mengkonstruksi industri perhotelan dan pariwisata pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini juga menghadirkan Bupati Banyumas Amadusen, PHRI, dan Dinpora Budpar Banyumas. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Miotel Purwokerto juga berkomitmen penuh menjaga pelayanan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Wujud nyata dari hal tersebut dapat terlihat dari nilai 100% dalam sertifikat Cleanliness, Hygiene, Sanitation, and Environment dari Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif setelah menjalani audit selama 2 hari penuh oleh TUF Rainland yang merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi global produk, dan jasa industri terpercaya di Indonesia. Selain itu, pihaknya juga siap membantu program desa wisata di Kabupaten Banyumas melalui program Hospitality Industry. Harapannya Kabupaten Banyumas mampu mandiri dan menjadi salah satu destinasi wisata di Indonesia. Dari Prokertorin Kurbaimastwi melaporkan.